Karena itu sejumlah atlet nasional dipastikan akan tampil di PON ke-20 di Papua untuk membela kontingen daerahnya masing-masing. Tapi dengan desain besar olahraga nasional yang menempatkan olimpiade sebagai target utama, PON diharapkan juga dapat menjadi ajang untuk regenerasi dan mematangkan atlet-atlet muda tanah air. Sebagai pesta olahraga terbesar di tanah air, sejumlah prestasi terukir di arena pekan olahraga nasional. Pada PON-19 di Jawa Barat yang lalu, ada pemecahan 33 rekor nasional, 1 rekor SEA Games, 26 rekor Asia, dan 5 rekor dunia. Tapi catatan apik ini belum terlihat ketika kontingen Indonesia tampil di ajang sekelas olimpiade. Sepanjang keikut sertaan Indonesia di olimpiade, hanya bulu tangkis dan angkat besi yang mampu menyumbangkan medali secara konsisten. Padahal sesuai desain besar olahraga nasional, prestasi di olimpiade menjadi fokus dan sasaran utama. Indonesia berharap dapat menambah pundi-pundi medali pada olimpiade Paris 2024 mendatang, pada cabang olahraga panjat tebing khususnya di nomor speed. Kalau untuk di 2024, karena nomor speed memang sudah bisa dari nomor elite and bolder atau yang menurutnya disebut combine itu memang kita punya peluang di situ, di nomor speed. Kita yakin bisa optimis, bisa meraih podium di situ. Insya Allah untuk di speed itu kita bisa, karena memang targetnya dari dulu memang ke olimpiade sih, karena kan memang baru pertama kali olimpiade untuk panjat tebing ini, makanya ada nomor combine yang dimana tiga nomor itu jadi satu. Tapi kalau untuk di 2024, itu ada combine dan speed, dimana Indonesia untuk di speed insya Allah bisa. Dengan sasaran utama meraih prestasi tingkat dunia, Ajang Pekan Olahraga Nasional idealnya menjadi tempat pencarian bibit-bibit unggul atlet muda dari seluruh Indonesia. Pembinaan dan latihan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan juga mutlak harus dilakukan, seperti yang dilakukan oleh cabang bulu tangkis dan angkat besi. Sebetulnya kalau kita lihat, kenapa mereka dua cabang ini selalu bisa menyumbangkan medali. Ternyata mereka melakukan hal yang sama adalah pelatnas yang tidak putus, gitu. Jadi kalau ada event besar, mereka tidak hanya mempelatnaskan atletnya tiga bulan atau enam bulan sebelumnya. Nah, kalau di bulu tangkis dan angkat besi, pelatnas ini terus tidak putus. Jadi begitu atlet kembali kemarin dari Ombiade, mereka masuk pelatnas lagi. Satu hal lain yang tak kalah penting adalah memberikan kesempatan bagi para atlet untuk menambah jam terbang melalui kompetisi rutin dan berjenjang di dalam dan di luar negeri. Terlangga Wisnu Aji, Jakarta Tidak, Tidak, Tidak